Halo sahabat-sahabat roh, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah di video kali ini Mimin akan membahas lebih lengkap dan lebih spesifik mengenai ripen krengkes. Nah jadi waktu Mimin ripen krengkes dan posting di sosial media banyak banget bro dan sis yang tanya. Min itu krengkesnya diapain? Min kok itu krengkesnya bersih amat? Jadi seakan-akan motor Mimin ini nggak pernah dipakai, padahal setiap hari dipakai. Nah jadi kalau menurut Mimin emang salah satu cara untuk membuat motor kalian terlihat ganteng itu adalah bersih. Jadi sehedon apapun kalian memodifikasi masang part-part mahal tapi kalau motornya kotor, kumal menurut Mimin sih kurang istimewa. Nah jadi meripen krengkes ini kalau menurut Mimin ini membuat look motor kita lebih clean, lebih bersih, tentu saja lebih istimewa. Tapi jangan lupa dirawat juga. Nah di video kali ini Mimin akan bahas gimana sih cara ripen krengkes yang tepat. Pakai bahannya apa aja sih, step-stepnya bagaimana sih, permasalahan yang biasanya atau umum terjadi itu apa, serta bagaimana solusi pencegahannya. Nah kalau bro dan sis tertarik, ikutin terus aja videonya ya. Nah jadi kondisi krengkes si bit biru ini pada awalnya seperti ini. Ini kondisi setelah dibersihkan loh. Jadi emang wajar kalau krengkes kondisi original itu terlihat kumal, terlihat bekil. Karena emang bahannya itu kan bahan ancuran. Nah Mimin sedikit cerita pengalaman. Di motor Kawasaki ZX Silver Mimin pernah melakukan vapor blast pada krengkes. Karena kan sering lihat di IG-IG, krengkesnya tuh bagus banget ditanya ada yang sunblast, ada yang vapor blast. Kebetulan referensi bengkel yang Mimin dapatkan itu dia punya metodenya vapor. Katanya itu metode yang lebih kekinian mungkin ya. Nah setelah krengkesnya dibalikin ya hasilnya super duper istimewa. Ya bagus banget, bener-bener. Ya kayak baru banget, clear banget. Tapi sering berjalannya waktu dipakai, dibersihkan, disimpan, kena embun, kena uap air dan sebagainya. Kumal, kumal lagi gitu. Ya karena ya itu kan bahannya apa ya? Ya bahan ancuran gitu lah. Jadi dia kalau kena udara, uap air, dia ada reaksi oksidasi. Jadi dia kembali kumal gitu. Tapi ya tentu saja lebih bagus dibanding sebelum di vapor blast. Tentu saja gitu. Tapi ujung-ujungnya kumal lagi ya kalau dipakai rutin atau agak malas ngebersihnya kumal lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi akhirnya kepikiran ya gimana nih caranya. Dan paradigma orang-orang ngeripeng krengkes pasti nggak awet. Pasti rusak. Nah itu paradigma orang ya. Jadi waktu mimin posting itu kan pada tanya. Awet nggak? Tahan berapa lama? Kita kan nggak bisa jawab. Karena pada saat itu kondisinya baru di repaint. Jadi ya kita harus pakai dulu. Setelah jangka waktu tertentu baru kita bisa klaim. Berdasarkan pengalaman. Nah sekian waktu ternyata tahan loh. Nah kurang lebih gitu ya. Nah jadi perbedaannya antara di vapor sama di repaint yang mimin rasakan ya. Di repaint ini lebih mudah dibersihkan. Jadi begitu kehujanan, kena becek, kena pasir, dibanjur. Dia cepat bersih. Kemudian kestabilan cleannya itu jauh lebih stabil. Karena tidak terpengaruh atau tidak terjadi reaksi oksidasi pada krengkes yang sudah di repaint. Jadi dia stabil warnanya. Ya silver aja. Special silvernya clean gitu ya. Pokoknya mantap. Nah sekarang kita langsung aja bahas. Bagaimana Min? Step by step nge repaint krengkes yang tepat menggunakan Sapporo Ultimates. Nah sebetulnya ada dua cara. Yang pertama ditodong. Yang kedua tidak ditodong. Nah ya. Sebetulnya kalau mimin itu waktu itu ngelakuin cara pada bit abu itu ditodong. Ya. Tapi pada bit biru ini tidak ditodong. Nah pertanyaannya kenapa Min dibedakan? Ya supaya ini menjadi referensi brodansis juga. Ya ada yang pengen ditodong, ada yang nggak pengen ditodong. Kebetulan si bit biru ini kemarin mimin melakukan upgrade mesin. Sambil nunggu mesinnya digarap di bengkel andalan mimin yaitu SJMBKR. Nah mimin bisa ngerjain repaint krengkes. Jadi kebetulan aja ini motornya lagi di obrak abrik lah. Ya tapi kalau misalkan brodansi ini nggak lagi modif-modif mesin. Nggak lagi mau bongkar. Ditodong pun juga nggak apa-apa. Yang penting kuncinya masking yang bener. Lanjut kita bahas step by stepnya. Yang pertama pasti kita harus bersihkan krengkes motor. Pastikan bebas dari minyak tersegubung, kotoran, dan sebagainya. Jadi ini motor tiap hari dipakai mungkin ada aspal yang nempel. Bersihkan aja pakai solar. Ya kalau ini solar ya. Yang biasa dipakai bahan bakar mesin diesel. Itu efektif buat ngelunturkan aspal. Nah waktu brodansi bersihkan ini bener-bener tahap yang paling kunci. Karena kadang-kadang orang merasa bahwa udah dibersihin. Bedahal belum terlalu bersih. Sama aja lah kayak ada dua orang ngaku dua-duanya udah mandi. Tapi yang satu wangi yang satu masih bau. Dua-duanya mengklaim. Saya sudah mandi pakai sabun pakai sampo. Tapi belum tentu yang ngaku udah mandi itu pasti bersih. Nah bisa dipahami ya. Jadi kita yakin nggak proses membersihkannya udah bener-bener bersih. Apalagi sela-sela yang seperti ini. Nah ini kadang-kadang orang males. Ya ngebersihin sela-sela seperti ini. Jadi sela-sela seperti ini ya dibersihkannya harus pakai benda yang agak tajam. Mungkin cutter. Atau mungkin paku. Jadi kalau logikanya gini ya. Kalau berodansi ini membiarkan kotoran masih menempel pada kerengkes. Namanya kotoran itu sebetulnya nggak punya daya rakat. Ketika kita naik primer. Primer itu nempelnya ke kotoran. Bukan ke kerengkes. Sehingga sewaktu-waktu kotoran itu mungkin lepas. Akhirnya primer kita ikut lepas. Jadi nggak bisa disalahkan si primernya. Jadi ini sedikit tips aja lah. Untuk berodansi yang emang pengen nge-repaint. Pengen istimewa. Dan pengen awet kayak motor mimin. Ya tolong. Step by stepnya harus sangat diperhatikan. Nah setelah kita yakini bahwa kerengkes ini sudah bersih banget. Bebas dari kotoran, minyak dan sebagainya. Kita lakukan masking. Masking ini sebetulnya sesuatu yang. Gampang-gampang susah. Mungkin gampang susah-susah. Lebih banyak susahnya menurut mimin ya. Karena ya kita harus paham. Mana aja yang di masking. Maskingnya juga harus rapi. Apalagi ada lakukan-lakukan. Yang mungkin butuh di cutter. Itu bener-bener harus. Ya membutuhkan keterampilan yang lumayan lah. Jadi untuk berodansi yang emang nggak mau repot. Merasa nggak punya keterampilan yang baik. Yaudah lah bayar tukang chat. Suruh mereka nge-chat aja. Ya hitung-hitung bagi-bagi rejeki. Tapi kalau berodansi mungkin mirip kayak mimin. Seneng ngulik. Seneng yang ngerjain sendiri. Ada kepuasan terhadap prosesnya gitu. Nah ya boleh lah belajar. Ikutin terus channel ini. Gitu ya berodansi ya. Nah jadi setelah kita masking. Nah baru kita naik dulu. Sebetulnya kalau motor yang mimin ini. Yang biru. Pakai acid primer. Jadi acid primer ini adalah produk yang sedang kita develop. Ya jadi kita ini kan sesuai dengan tagline ya. Always innovating. Always outstanding. Kita terus inovasi mencari tahu apa sih kebutuhan berodansis. Ada nggak sih bahan baku yang bener-bener bisa menjawab kebutuhan berodansis. Sehingga ketika launching ini bener-bener punya kualitas yang outstanding. Pokoknya sesuai tagline lah. Nggak cuma omong doang. Dan menurut mimin secara performa ini bagus banget. Karena mimin udah coba di motor myosilver. Acid primernya tuh wah gila. Mantep banget lah. Dan myosilver itu pemakaian udah 3 bulan. Mantep banget. Jadi kalau menurut mimin ini kekuatannya bisa mengimbangi epoxy 2 komponen. Khusus untuk acid primer ini loh. Nah tapi kita lagi cari alternatif bahan nih. Karena ya kita ada sedikit kendala. Harus ngambil bahan baku yang sangat banyak. Ya menurut mimin. Ya kita nggak gampang lah. Nggak segampang gitu lah untuk jualannya berodansis. Apalagi ini varian baru ya. Ya kecuali yang belinya banyak ya kita masukin barangnya. Tapi kalau bahannya. Tapi kalau belum banyak ya kita cari alternatif yang bisa beli dalam jumlah yang lebih dikit. Tapi ya lebih mahal dikit ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting barang ini terus muter ya. Jangan sampai ngendap dan rusak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah tapi untuk berodansis tenang aja nih. Yang pengen ngeri pengen kerenkaisnya bisa nggak? Bisa. Nah kita udah uji di motor miminrobi vario. Ya itu pake stepnya gimana? Nah pake metal primer. Kemudian pake K22. Yaitu super primer. Kemudian dia pake ZX Silver. Nah itu waktu itu lagi iseng-iseng nyoba ZX Silver. Nah itu pemakaian kurangnya udah 5-6 bulan. Setiap hari dipakai. Dari Bandung kepada larang pulang pergi. Dan hasilnya aman sentosa. Min kalau itu aman. Kenapa mimin pake acid primer? Ya sejujurnya. Sejujurnya. Nah acid primer itu lebih bagus dibanding itu. Jadi kalau misalkan K22 itu jago banget lah di bahan plastik. Ya pokoknya bahan-bahan motor lah itu jago banget. Tapi kalau acid primer ini sebetulnya dia lebih jago 1 level di atas K22 kalau di atas bahan metal. Ini kan ancuran ini metal. Ya karena mimpin perfectionist ya mimpin pengen yang bagus. Atau sekalian nyoba-nyoba juga suatu hari kita punya peluang jual acid primer ya. Kita udah tau. Jadi acid primer ini singkatnya ya. Jadi acid primer ini lebih jago di atas benda metal. Sedangkan K22 lebih jago di atas bahan plastik. Tapi gini. Bukan berarti K22 lemah di atas metal. Brunanis boleh banding-banding lah K22 dibanding primer aerosol lainnya lah. Mau di atas metal. Mau di atas plastik. Pokoknya K22 pasti unggul lah. Ini kita bandingkan K22 sama acid primer. Kalau dibanding sama primer merk lain ya. Ya Brunanis ngerti lah. Sebagai real user paham lah mana yang lebih bagus. Jadi untuk step by step beat biru mimin. Itu beda ya sama Vario Mimin Robby yang beat biru mimin. Itu acid primer. Setelah itu naik M81 Special Silver. Jadi kalau selera mimin crankcase ini paling istimewa di repaint pakai Special Silver. Itu selera ya. Kalau Brunanis ada yang mau ngecat pakai RCB Gold gitu ya. Atau pakai Titanium Oil ya. Terserah. Cuman menurut mimin M81 Special Silver ini paling pas. Karena looknya tuh jadi apa ya. Ya natural lah. Clean. Bersih. Silvernya pun terang gitu ya. Tapi balik lagi sesuaikan sama selera. Jangan pusing sama omongan orang lain. Jadi apa sih keunggulan motor yang crankcase-nya di repaint pakai Sapporo Ultimate. Yang pertama pasti looknya tuh istimewa. Bersih. Clean. Ya seperti mimin bicara sebelumnya ya. Percuma kita head on. Tapi kalau misalkan banyak bagian-bagian yang kurang clean. Kurang bersih. Jadi jauh lebih bagus motor standar tapi bersih. Dibanding motor head on tapi kotor. Repaint crankcase ini nambah look clean. Atau look bersih. Yang kedua. Kita ngebersihnya mudah. Jadi kalau habis kehujanan dan sebagainya. Cuci-cuci gampang. Ya. Clean lagi. Berikutnya. Tidak mengalami oksidasi. Jadi si crankcase ini udah terlindungi sama si chat Sapporo Ultimate. Jadi dia tidak teroksidasi. Kalau crankcase yang tidak di repaint. Terjadi oksidasi. Bercak-bercak. Itu membuat ya kegantengan itu turun banyak sih. Poin berikutnya. Min. Itu kuat nggak? Tahan lama nggak? Ya kita bicara nggak usah banyak teori lah. Sepengalaman mimin. Kita udah repaint 4 motor. Semuanya aman. Bit abu mimin itu tapi jarang dipakai. Karena suaranya terlalu berisik. Terlalu full spec. Jadi ya nggak valid. Kalau kita nguji kekuatan chat pada bit abu ya. Yang motor yang kedua. Vario Mimin Robi. Ya yang crankcase ZX Silver. Itu kuat banget. Ya tadi 5-6 bulan tiap hari dipakai Bandung. Pada larang PP. Senin Sabtu. Aman. Kemudian si Mio. Mio Silver. Itu juga sebetulnya nggak sevalid Vario ya. Tapi dipakai terus-terusan. Aman. Bit biru. Dipakai sering banget nih. Sekarang lagi sering banget nih. Dipakai bit biru. Aman. Jadi kalau ditanya tahan nggak? Tahan. Aman. Panas nggak panas. Karena pembakaran di boring head. Semua itu ngerempet ke crankcase. Kalau dipegang panas. Tapi panasnya ini masih wajar. Ya mungkin kalau dibandingkan sama panasnya trombol. Ya mungkin kalau kita ngerempin normal nih. Imbang-imbang. Tapi kan ada orang yang nggak sengaja nyetir tuh ngerem. Terus kan. Itu panas trombol tuh lebih jahat. Ya itu berdasarkan pengalaman aja. Poin berikutnya. Masalah apa Min yang kadang-kadang terjadi dan kita nggak kepikiran. Nah. Yang pertama itu waktu ngebersihinnya. Berdasarkan kadang-kadang ngebersihin kurang bersih. Nggak sabar pengen buru-buru ngechat. Ya Min juga sering ngalamin seperti itu sih. Jadi kita udah ngebersihin. Aduh nggak sabar pengen ngechat. Ah udah ngechat aja. Hajar beleh. Taunya ada yang ngelotok di bagian tertentu karena kurang bersih. Nah. Yang berikutnya. Bagian selasla biasanya. Yang kadang-kadang kita nggak ngeh itu ada kotoran. Jadi semua bagian selasla kalau bisa dikorek-korek pakai cutter atau pakai paku lah. Ya. Supaya itu benar-benar bersih. Oh iya. Ada yang lupa. Setelah dibersihkan tuh cara ngebersihannya gimana? Sikat pakai sabun colek ya. Sabun colek. Bukan sabun cuci piring. Karena sabun colek tuh jauh lebih efektif membersihkan kotoran dan minyak. Ya. Pakai sabun colek jangan pelit-pelit. Banyak kan aja nggak apa-apa. Terus bila sampai bersih. Kemudian lap pakai thinner. Thinner cepot di lap gitu. Karena berdasarkan pengalaman emang kita dulu pakai bensin ya. Karena bensin kan mungkin relatif per liternya murah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kadang-kadang entah gimana ada aja yang trouble. Padahal udah dibersihkan pakai bensin. Entah bensin yang terkontaminasi atau apapun. Nah tapi kalau berdasarkan pengen mau pakai bensin silahkan. Pastikan bensinnya bagus. Tapi kalau yang pengen yang pasti-pasti aja. Dibilas dulu atau di lap pakai majun. Pakai thinner cepot. Ya cepot hijau andalan kita. Itu bener-bener biar bener-bener bersih banget. Ya. Trik ini juga sebetulnya bisa dipakai atau digunakan untuk berdasarkan membersihkan bodi kasar. Jadi sebelum naik dashboard pensaporo. Di lap dulu pakai cepot hijau juga bisa. Ya ini sedikit aja informasi ya. Melenceng dikit. Supaya nambah ilmu. Masalah yang mungkin terjadi berikutnya mungkin proses masking aja. Ya. Mungkin ada bagian-bagian yang lupa nggak dimasking. Kesemprot dan sebagainya. Ya itu mungkin sih terjadi. Jadi ya. Intinya kalau nge-repent ya hati-hatilah. Jangan terburu-buru. Biar lambat. Asal selamat. Yang penting hasilnya istimewa bersama Sapporo Ultimate. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita langsung aja yuk. Kita lihat. Hasil motor yang crankcase-nya di-repent. Menggunakan Sapporo Ultimate. Biasa pada bimbit. Biasa ya. Biasa ya. Biasa ya. Gimana Brodansys? Super driver istimewa Nah jadi untuk Brodansys Yang pengen modif motornya Jangan lupa Crankcase nya juga dibikin istimewa Tapi balik lagi ya Gak harus dengan cara dipencrankcase Mau vapor blast Mau apapun Terserah Brodansys lah Kita hanya membagikan Sedikit tips dan trik Berdasarkan pengalaman kita Mudah-mudahan ya Video ini menginspirasi Dan berguna bagi para penontonnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sapporo Always innovating Always outstanding Bust I'm driving like a fudge Running into night and night Bust up I'm making an entrance Bust I'm making an entrance I'm making an entrance I'm making an entrance